Pembunuh Gelap Jilid 9. Suhetong Simbeng adalah gerakan gabungan dari semua aliran ilmu silat yang ada pada masa itu, dengan kekuatan inti mereka yang terdiri dari 12 duta istimewa berbaju kuning. Ada pun urutan 12 barisan duta istimewa berbaju kuning tersebut sebagai berikut. 1. Data pertama, Pendekar Gembira Oscaipitseng. 2. Duta nomor 2, Bocah Tua K.O.O. Semko. 3. Duta nomor 3, Windu Kenjana Toan Inpeng. 4. Duta nomor 4, Hakim Hitam Chang Cheng Lun. 5. Duta nomor 5, Raja Selatan Tongjang. 6. Duta nomor 6, Dewa Pedang Kayu Kansuyang. 7. Duta nomor 7, Pendekar Pedang Duta, Siang Kuan Wiyie. 8. Duta nomor 8, Pendekar Pengembara, Lui Alam. 9. Duta nomor 9, Pendekar Lampu Besi, Tia Teng Hwasyo. 10. Duta nomor 10, Pendekar Laut Selatan Lem Hei Sanjin. 11. Duta nomor 11, Pengemis Matu Satu Tok Gansien Ke. 12. Duta nomor 12, Duta nomor 12, Neng Manis Chu In Gie. Dari 12 duta istimewa berbaju kuning yang tergabung di dalam suhetong simbeng, duta nomor 12 adalah seorang wanita, sikapnya adem, tapi tegas. Semua duta istimewa itu adalah jago tanpa tandingan, masing mempunyai daya pemikiran yang lebih orang, langkahnya tegas dan spontan, berjanji hidup membela kebenaran dan keadilan. Wietao tahu jelas tentang nama mereka, bila dirinya diterima menjadi Duta Istimewa Berbaju Kuning nomor 13, maka kekuatan suhetong simbeng akan bertambah. Dari pembicaraan Leng Tu sekalian, Wietao dapat menangkan arti bahwa cungcu pertama dari keempat dari Seng Leng Dut Chun sedang menjabat tugas Duta Istimewa Berbaju Kuning juga, Mungkinkah ada penambahan anggota baru di dalam gerakan gabungan suhetong simbeng itu? Ia harus mengetahui kejadian tersebut. Dilihat dari ilmu kepandayan Net Leng Chun dan Aipek Chun, tentu Aitong Chun dan Aisi Chun mempunyai ilmu kepandayan yang sangat tinggi. Tidaklah mustahil bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan Duta Istimewa Berbaju Kuning. Yang penting, setiap Duta Istimewa Berbaju Kuning harus taat kepada Panjilama, bukanlah setiap orang jahat dapat menduduki tempat itu. Tidak mungkin Hang Le Sian Ong mau menerima Aitong Chun dan Aisi Chun. Wietao telah selesai memakan barang yang disediakan di atas meja, kini ia memanggil. Pelayan Pelayan rumah makan itu menghampiri dengan gerakan cepat, agak gugup bertanya. Ada pesanan lain. Wietao menggeleng-gelengkan kepala, ia berkata, bilakah hari ini? Tanggul 3 bulan 8. Sudah tidak jauh dengan hari Tiong Chiu. Haha, pelayan itu tertawa. Tentunya ingin cepat pulang. Rumah, merayakan Tiong Chiu? Betul, Wietao berkata. Tempat asal kulusan waktu hanya 12 hari iagi, bagaimana aku harus kembali tepat pada waktunya? Pelayan rumah makan itu mempunyai pengalaman luas, segera ia memberi keterangan. Jarak kulusan dengan kota ini hampir seribuli, bila Tiong berganti kuda terus-menerus sehingga 12 hari, tentu masih dapat tiba pada waktunya. Berganti kuda setiap hari? Terus-menerus ganti kuda? Huh, kau memang pandai bicara. Berapa banyakkah uang yang harus kuhamburkan membeli kuda itu? Mungkinkah ada kuda yang dijual di tengah jalan? Pelayan rumah makan itu tertawa. Tidak mahal, ia memberi keterangan lagi. Hanya 20 cil saja. Dan setiap kuda pasti telah disediakan. Wietao memperhatikan wajah pelayan tersebut. Wajah itu bersungguh-sungguh, bukanlah berkelakar atau menggoda dirinya. Hatinya tergerak. Coba kau katakan, ia berkata. Bagaimana aku dapat menggunakan 20 cil perak itu dan tiba di luusan sebelum tanggal 15? Apa yang dikemukan sangat mustahil sekali. Chuan mungkin belum tahu bahwa di kota ini terdapat satu perusahaan penyewa kuda yang mempunyai cabang-cabang di seluruh pelosok tempat. Di setiap kota yang agak besar, mereka mempunyai cabang perusahaan. Bila Chuan betul-betul membutuhkan perjalanan yang cepat, hanya puluhan cil saja dapat menyewa kuda-kuda mereka. Tanda petik. Bagus, Wietao berteriak girang. Di mana letak perusahaan penyewa kuda itu? Seng pelayan menunjuk ke arah utara, mulutnya berkata. Bila Chuan menuju ke arah itu, di sana akan ada satu perkebunan teh yang sangat besar dan luas. Di sebelah kebun teh itulah tempat persahaan penyewa kuda Sutongbe Kiebang. It Kiam Tin Bulim Wietao terkejut, mulutnya berteriak, di sebelah Seng Leng de Cium. Siapakah pemilik perusahaan penyewa kuda Sutongbe Kiebang itu? Wietao segera menduga buruk kepada perusahaan penyewa kuda yang mempunyai cabang-cabang di setiap kota itu. Pelayan rumah makan berkata. Menurut apa yang mereka katakan, seolah-olah perusahaan penyewa kuda Sutongbe Kiebang mempunyai hubungan dengan Seng Leng de Cium. Tentang benar tidaknya cerita ini, belum ada orang yang tahu. Duga Tan Wietao ternyata mengenai sasaran. Perusahaan penyewa kuda Sutongbe Kiebang dan perkebunan Teh Seng Seng de Cium adalah cabang dari usaha si Raja Gunung yang berkekuasaan luas itu. Ia menyergir masam. Belum lama ia melarikan diri dari sana, mana mungkin mengantarkan jiwa lagi. Masih untung Wietao tidak berlaku ceroboh, langsung menubruk perusahaan penyewa kuda Sutongbe Kiebang. Bila tidak, pasti ia masuk ke dalam mulut macan keluarga Ai itu. Terima kasih kepada keteranganmu, berkata Wietao yang segera memperhitungkan rekening makanannya. Dikala mau meninggalkan rumah makan itu, terdengar suara yang sangat gaduh. Kebakaran, teriak seseorang. Api. Tanda petik. Ada api. Tanda petik. Seng Leng de Cium kebakaran, api menyala di Seng Leng de Cium. Tanda petik. Wietao melongok ke arah tempat yang disebut, betul saja, di sana telah mengulak api merah, kebakaran itu telah berlangsung cepat, mengulak tinggi sekali. Ternyata kebakaran telah terjadi agak lama hanya rumah makan di pintu selatan itu agak jauh dari tempat terjadinya. Maka berita agak lambat. Penduduk yang berada di sekitar Seng Leng de Cium telah kalut, jeritan anak kecil dan tangis kaum wanita merambah keramaian kebakaran. It Kiam Tin Bulim Wietao terkejut, tapi tidak lama, ia segera menduga kepada Ai Pek Chun yang membakar sarang markas diri sendiri jelas, mereka melepaskan pos di tempat ini. Maka membakarnya. Wietao membalikan warna bajunya, saat sebelumnya, bila ia mengenakan pakaian biru, kini pakaian tersebut telah berubah panjang dengan berwarna abu. Dan kantum bajunya, ia mengikat kepala seolah-olah seorang pelajar biasa. Selesai berganti dandanan, Wietao lari balik ke arah Seng Leng de Cium. Gerakan Wietao sangat berhati-hati, takut diketahui oleh orang-orang Seng Leng de Cium yang menundukkan kepalanya ke arah tanah. Di jalan yang berada dekat dengan Seng Leng de Cium telah penuh dengan orang. Mereka menonton keramaian, memperhatikan bagaimana api itu memusnahkan perkebunan teh keluarga Ai. Anak-anak masih menangis, wanita-wanita telah mengeluarkan buntelan-buntelan mereka sesambatan. Mereka turut meramaikan situasi itu. Wietao telah mencampurkan dirinya dengan para penonton keramaian tersebut. Diketahui bahwa perusahaan penyewa kuda Sutong Bukie Heng adalah saudara kembar dari Seng Leng de Cium. Wietao memperhatikan tempat sewa kuda itu. Seperti apa yang diduga, sebentar kemudian, kandang kuda yang tersedia di depan Sutong Bukie Li yang pecah mendadak. Dari sana muncul beberapa penunggang kuda. Orang yang berjalan di paling depan adalah Ai Leng Cun. Ia menunggang kuda berbulu putih, direndengi oleh Ai Pacun. Kudanya agak coklat. Orang berikutnya ialah Ai Ceng, Leng Tu, Wee Ken Giam dan lain-lainnya. Mereka membawa banyak buntalan, itulah benda berharga. Barang-barang ini diletakkan di kereta kuda. Dikalah rombongan berkuda itu muncul di jalan raya, semua orang menyingkirkan diri membuka jalan. Ai Leng Cun membentak-bentak, maka semua orang lari menjauhinya. Kuda putih itu langsung menuju ke arah pintu selatan. Di belakang Ai Leng Cun, beletot para barisan kuda itu. Satu persatu, dengan punggung penuh buntalan, mereka meninggalkan Seng Leng De Chung yang telah dimakan api. Wee Tau menyelak keluar dari rombongan orang banyak, pada tangannya telah menggenggam uang gobangan. Ia mengincar salah seorang dari rombongan berkuda yang ingin pergi itu, si belibis terbang Chia Chuliang, orang inilah yang diingini olehnya. Dikalah uang gobangan Wee Tau lepas dari tangannya, kuda Chia Chuliang meringki keras, ternyata kaki kuda itu yang diberi hadiah uang gobangan Wee Tau. Chia Chuliang tidak tahu bahwa jiwanya diincar, ia menduga kepada gangguan biasa, tentunya Seng Kuda yang mengalami sesuatu, ia membuka mulut dan mementak tunggangannya. Binatang, bila kau tidak mau jalan, ku lempar kau ke dalam api. Setiap kuda di dalam perusahaan kuda Sutong Bee Kieheng adalah kuda-kuda pilihan, demikian juga dengan kuda yang ditunggangi oleh Chia Chuliang, kakinya telah pincang tapi, mendergar suara Seng Majikan, ia masih berusaha maju. Hanya gerakannya banyak terganggu. Seorang penunggang kuda yang berada di belakang Chia Chuliang dapat melihat ketidaknormalan kuda tersebut, ia berteriak kepada kawan itu. Hei, kudamu menderita luka. Chia Chuliang longok ke arah kaki kuda, dan seperti apa yang Seng kawan katakan, kaki belakang dari kuda tunggangannya telah berdarah, ia menduga kepada kesalahan kuda tunggangan kawan tersebut. Tentu kaki kuda tungganganmu yang melukainya. Ia berkata kepada kawan itu. Kawan Chia Chuliang tidak membenarkan kaya kata dakwaan yang dijatuhkan kepadanya. Tapi, ia pun tidak mendebat. Di dalam keadaan kalut, siapa yang memperhatikan kaki kuda? Lekaslah berganti kuda, ia menganjur kak cepat. Melewati Chia Chuliang, ia menyusul rombongan di depan. Chia Chuliang tertinggal di belakang rombongan. Itkiam tin bulimu yetau menyelap maju, kesempatan itu digunakan baik olehnya, hanya beberapa orang lagi di sana, tubuhnya telah berada di sisi Chia Chuliang, hanya satu kali tarik. Ia telah menguasai jalan darah pergelangan tangannya. Sahabat Chia Chia, mari kita ke tempat sepi sebentar, ada sesuatu yang ingin kurundingkan denganmu. Chia Chuliang terkejut, lebih terkejut lagi setelah mengetahui bahwa dirinya berada di bawah kekuasaan jago aneh tersebut. Kau, tanda petik. Sebagai seorang yang berpengalaman luas, Chia Chuliang tidak meneruskan kata-katanya, apa akibatnya, bila ia berteriak, tentu Seng lawan akan marah, dan celakai dia. Chia Chuliang mengikuti segala kemauan itkiam tin bulimu yetau. Mereka menuju ke arah istal kuda. Wietau membuka bicara. Ku kenal kau sebagai murid Oaye Sanpei, tapi bukanlah si belibis terbang Chia Chuliang. Kini aku membutuhkan baju kulitmu ini, serahkanlah kepadaku. Tanpa menunggu reaksi orang, Wietau mengetuk pelipis Seng lawan. Maka Chia Chuliang jatuh pingsan. Dengan gerakan yang gesit, Wietau membalikan tubuhnya membuka kancing kulit, itulah kancing kulit si belibis terbapek Chia Chuliang asli. Setelah menelanjangi kulit Chia Chuliang, terbentang di hadapan Wietau, seorang yang berwajah putih, itulah wajah si pengkhianat Oaye Sanpei yang bernama Kiong Tai Seng. Timbul kemarahan Wietau. Hektometer, ternyata Chia Chuliang binasa di bawah tanganmu. Hari ini, kau jangan harap hidup. Maksud Wietau hanya ingin meminjam kulit Chia Chuliang yang telah dibeset dan dikeringkan orang. Perubahan segera terjadi, setelah mengetahui bahwa orang yang membunuh Chia Chuliang adalah si pengkhianat partai Oaye Sanpei. Jari jarinya dikeraskan, menotok jalan darah kematian Kiong Tai Seng. Wietau membuka pakaiannya, dikenakan kulit Chia Chuliang, dipakai juga baju Kong Tai Seng. Kini dirinya telah menjadi Chia Chuliang. Memilih seekor kuda, Wietau menerjang keluar. Keadaan telah semakin kalut, tidak mungkin api dapat dipadamkan lagi. Terdengar teriakan beberapa orang, hei, keluarga Aaye harus bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran. Jangan kalian melarikan diri. Lekas suruh mereka memadamkan api, tangkap orang itu. Tangkap. Suara hiruk pikuk hanya dicetuskan oleh orang itu, tidak satupun yang berani menghadang Wietau. Wietau, lebih cepat lari bila kita kata kasih beli bis terbang Chia Chuliang. It kiam tin bulim Wietau menerjang orang-orang itu, arah tujuannya pintu kota selatan. Rombongan Ailem Chun sidang menerobos keluar kota di arah tersebut. Di dalam sekejap mata, Wietau berhasil mengejar rombongan itu. Ia tidak tergesa-gesa mendekatinya, tekut diketawi atau dipergoki. Apa langkah yang diperbuat olehnya? Dan apapula rencana musuh di depan? Tentunya, keluarga Ayi itu mengadakan pengejaran kepada dirinya. Memperhatikan gerak-gerik rombongan itu, Wietau menarik satu kesimpulan, Ailem Chun dan Aipek Chun akan mengejar dirinya. Perintah si Raja Gunung untuk membunuh Ketua Suha Tong Sim Beng Hang Le Sian Ong belum tentu diketawi oleh Ailem Chun dan Aipek Chun. Mereka menduga pasti bahwa dirinya akan melarikan diri ke arah Gunung Lusan, maka arah pengejar menuju ke markas besar Suha Tong Sim Beng. Wietau mengundurkan dirinya, ia menjauhi rombongan di depan terlalu bebahaya. Apa yang harus diperbuat? A Itong Chun dan Aisi Chun berada di atas Gunung Lusan. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Ia harus cepat memberi tahu kepada Leong Le Sian Ong. Wietau mempunyai tujuan yang bersamaan dengan tujuan yang musuh tempuh. Beberapa kali Wietau menyingkirkan diri dari rombongan Ailem Chun dan Aipek Fin beberapa kali pula ia mengalami kegagalan. Mengetahui tidak ada jalan yang lebih pendek dari jalan yang harus ditempuh, dengan memberanikan diri, ia mendekati rombongan itu. Wietau berhasil menjauhkan dirinya hanya rombongan perbekalan, tidak terlihat Ailem Chun dan Aipek Chan ternyata dengan mengajak beberapa jago pilihan, mereka mengejar di depan. Pasti mengejar dirinya. Tiga orang segera menghampirinya. Menggunakan suara Kiong Tai Seng, berkatalah jago kita, Jia Chung Chu dan Sin Chung Chu telah berjalan lebih dahulu seorang dari mereka berkata. Betul. Kita mendapat tugas untuk mengawal kereta ini sehingga kau tadap B.E. Cia To Ako, kedatanganmu tepat pada waktunya. Pimpinlah kami. Dengan tidak menghentikan dirinya, Wietau melewati rombongan kereta itu, ia berteriak. Maaf, aku mempunyai berita penting yang harus disampaikan kepada Jia Chung Chu. Kalian bertiga sajalah yang meneruskan pengawalan ini. Cia To Ako, berita penting apakah yang kau dapat? Lain kali ku beritahu, Wietau telah meninggalkan mereka jauh. Tanpa menghentikan kudanya, Wietau melakukan perjalanan. Terus menerus, pada siang harinya, ia telah tiba di kota Ie Chuan. Masih belum berhasil mengejar rombongan Ailem Chun. Di pintu selatan kota Ie Chuan, Wietau menemukun pos pertama dari perusahaan kuda Suhe B.E. Kiel Heng. Letak perusahaan di ujung kota, belasan kuda yang masih penuh keringat sedang tertambat di istal kuda, tentunya kuda yang baru saja digunakan melakukan perjalanan jauh. Wietau segera mengenali akan kuda tunggangan Ailem Chun sekalian, itulah kuda dari kota Liok Yang. Wietau lompat turun dari kuda tunggangan menghampiri seorang pelayan dan berteriak. Ganti kuda. Setiap kuda dari perusahaan Suhe B.E. Kiel Heng ada kode tertentu, pada bagian belakang dari kuda tersebut mendapat setempel khusus, si pelayan yang mengetahui kode kuda dari pusat, segera datang menghampiri. Jie Chung Chu baru saja berangkat, ia memberi keterangan. Cia Toh Ako datang agak lambat bila tidak, tentunya dapat menyandakan diri. Arah tujuan manakah yang Cia Toh Ako hendak tempuh? Arah manakah yang Jie Chung Chu tempuh? Balik tanya Wietau bertanya. Rombongan Jie Chung Chu dipecah menjadi tiga jurusan. Satu menuju kota Tenghang, satu menuju ke arah kota Leng An, dan satu lagi mengambil tujuan IE yang ketiga. Kerombongan ini diharapkan dapat berkumpul di kota KHO Tong. Tentang arah tujuan mana yang ditempuh oleh Jie Chung Chu, hamba kurang jelas. Di kota Leng An ada kuda tukaran? Ada. Ada. Cabang dari perusahaan menempatkan pos pergantian kuda di pinggir kota. Dengan mudah dapat terlihat segera, ECH, Cui Toh Ako baru saja kembali dari kota Leng An, bukan pelayan ini segera menjadi haran. Wietau telah melakukan kesalahan. Tidak seharusnya ia mengajukan pertanyaan tolol itu. Mana diketahui, bahwa Kiong Tai Seng dengan wajah Cia Chuliong pernah mengadakan perjalanan ke kota Leng An? Segera Wietau menekuk mukanya, dengan sungguh berkata. Titik 2. Betu. Ada sesuatukah yang aneh? Cia Toh Ako baru saja kembali dari kota Leng An. Bagaimana tidak? Tahu ada cabang perusahaan di kota itu Wietau membentak. Dimanakah kau simpan daun telingamu? Yang kutanyakan, masih ada kuda baik kah di pos perusahaan kota Leng An? Bukan menanyakan ada tidaknya pos perusahaan di kota Leng An? Betul, betul, pegawai itu minta maaf. Harap Cia Toh Ako tidak menjadi gusar. Wietau telah mengganti kuda tunggangan. Dengan satu kali pecut, ia mengaburkan kuda tersebut tidak melayani pegawai perusahaan Sutong B.E. Kiabang tadi. Jarak Ie Coan dan Leng An tidak ada 200 li tidak terlalu jauh. Dimisalkan ia mengambil waktu untuk istirahat bersantap, setelah itu melakukan perjalanan lagi, ia akan tiba di markas besar Sutong Simbeng, pada satu hari lebih cepat dari A.I. Leng Cun sekalian. Wietau memutuskan untuk mengambil waktu istirahat di kota Pek Esa Atin. Pek Esa Atin adalah kota yang mempunyai jarak sama jauh dengan Ie Coan dan Leng An. Dikala Wietau memasuki kota tersebut, kabut malam telah mengarungi jagad. Rencananya telah mendapat perhitungan yang masak, karena itulah, dengan memilih sebuah rumah makan berikut penginapan, ia lompat turun dari kuda tunggangan. Seorang pelayan rumah penginapan yang kedatangan tamu segera mengadakan penyambutan. Kedatangan Cun masih belum terlambat, masih ada satu kamar kosong untukmu, demikian ia berkata. Wietau harus berhati-hati, ia bertanya. Belum lama, tidak ada tamukah yang datang menginap. Tidak ada, pelayan itu agak tertegun. Dari dalam saku bajunya, Wietau mengeluarkan emas recehan, dijejalkan ke dalam tangan pelayan tersebut, ia memberi pesan. Tolong rawat kudaku baik, sebentar lagi, aku harus meneruskan perjalanan. Cuan ingin melakukan perjalanan malam pelayan itu seakan heran. Jangan takut, semua ongkos akanku bayar penuh, berkata Wietau. Rawatlah kudaku baik. Setelah mengisi perut, aku harus meneruskan perjalanan. Seng pelayan telah mendapat hadiah, segala boleh diurus belakangan, ia diam. It Kiam Tin Bulimu Wietau mendapat satu kamar kecil, di sini ia membaringkan diri, sambil menunggu pesanan makanannya. Beberapa saat, pelayan datang dengan satu mangkuk mie yang masih panas. Wietau lompat bangun, terlalu lapar baginya, dikala ia ingin melahap makanan panas itu. Tok, tok, tok. Terdengar ruara pintu diketuk. Dengan bersengut-sengut, Wietau membentak, siapa? Seorang tua berbaju hitam mendorong pintu itu, langsung memasuki kamar Wietau. Inilah salah satu pengawal utama dan sepuluh jagoan sangguleng decung. Wietau tidak dapat menyebut nama orang tersebut, ia mengeluh. Cepat bangun menyambut. Ia berkata, Oh, kau juga berada di tempat ini, orang tua berbaju hitam itu pun terkejut. Kau, Wietau berkata hormat, silahkan duduk. Sudah makan kalian berempat mendapat tugas untuk mengawal kereta ke kota. H.B.E., mengapa berada di tempat ini? Wietau telah siap sedia, tenaganya dikerakan penuh, dimisalkan orang ini mengetahui penyamarannya, ia harus membunuhnya. Segera ia mengajukan alasan. Pagi ini, dikala menerjang keluar dan kurungan api. Aku tahu, potong orang tua berbaju hitam itu. Kudamu menderita cedera, kau kembali untuk mengganti kuda kemudian? Para tetangga tidak mau mengerti, mereka mengurungku dan meminta pertanggungan jawabku. Dikatakan Seng Lang Detsun harus bertanggung jawab, atas terjadinya kebakaran. Api telah menelan korban bertanya si orang tua baju hitam tertawa. Belum yang jelas dan pasti, api itu akan menghancurkan semua bangunan. Bagaimana kau meloloskan diri dari kepungan mereka mengetahui tidak guna mengadakan perdebatan? Tsengan 1. Kali terjangan, aku berhasil lompat keluar dari kurungan orang banyak, karena gengguan inilah, dikala aku berhasil keluar kota. Kalian telah pergi jauh. Kau tidak menyusul kereta itu? Kukira mereka tidak menempuh jalan raya, maka tidak berhasil, maka kau lari ke tempat ini untuk memintami panas orang. Itu tidak puas. Dikala bertukar koda di kota Iecoan, ku dengar Jie Cungcu telah memecah rombongan menjadi tiga jalan, tentunya bermaksud mengejar orang itu. Segera ku ikuti jejak pengejaran sehingga tiba di kota ini. Setelah menyelesaikan santapan ini segera ku teruskan lagi perjalanan yang terganggu. Orang itu berkata, kau tidak perlu meneruskan perjalanan, mengapa Wetau membelalakan mata? Jie Cungcu menduga dengan pasti, bahwa dia melarikan dari ke arah Suhetong Simbing. Tiada guna mengejar terlalu jauh, aku mendapat tugas untuk menjaga daerah ini. Kedatanganmu tepat pada waktunya. Kini kau boleh mewakili diriku. Tugas ini akan kuoper kepadamu. Perhatikanlah kepada setiap orang. Dan kau, aku harus segera mengabungkan diri, berkata orang tua berbaju hitam itu. Jie Cungcu mengatakan dengan pasti, bahwa orang itu belum berhasil lepas dari kurungan kita. Tentu. Ia tidak mempunyai kuda tunggangan. Di jalan raya, tidak dapat menggunakan ilmu meringankan tubuh, tidak mungkin lepas dan pengawasan banyak orang. Wia tahu mengerutkan alis. Musuh terlalu kuat. Bagaimana ku sanggup menahannya? Dimisalkan betul ia berada di depanku, aku pun hanya dapat membiarkan ia lewat begitu saja. Betul. Biarkan saja ia lewat. Kau boleh mengikuti jejaknya dengan sepasang matamu dan beri laporan kepada kita. Aku diperintahkan Jie Cungcu untuk menuju ke kota HB. Tugas ini harus segera kulakukan. Orang itu tidak puas ia berkata. Penaga kita serba kekurangan, kau ku tugaskan menjaga pos ini. Segala kesalahan yang Jie Cungcu jatuhkan kepadamu, biar aku Pau Keisan yang memikul. Ternyata orang ini bernama Pau Keisan Wia tahu menganggukan kepala. Biar ku selesaikan makanan ini dahulu, ia ingin mengisi perut. Kau tidak akan mati kelaparan. Lekas ikut di belakangku. Wia tahu mengedumel di dalam hati. Tua bangka yang sudah bosan hidup. Sebentar setelah kau mati di bawah tanganku jangan sesalkan orang yang berlaku keterlaluan. Karena kedatangannya orang tua berbaju hitam yang bernama Pau Keisan inilah, semua rencana Wia tahu terganggu. Wia tahu memanggil pelayan rumah makan dan dengan mengikuti di belakang Pau Keisan, ia meninggalkan rumah penginapan tersebut. Di pekarangan depan, si pelayan sudah menyediakan kudanya. Pau Keisan lompat, menduduki kuda Wia tahu dan berkata, berilah kuda ini kepadaku. Wia tahu tertegun. Di mana kudaku ia bertanya. Jalannya sudah pincang, mengganggu, maka ku pukul dia sehingga mati. Ku lempar dia di tengah jalan. Wia tahu mengupacaci, tapi hanya di dalam hati. Pau Keisan berkata, lekas ikut di belakangku, akan ku beritahu tempat yang harus. Kau tunggu. Kudanya telah dibedal, menuju ke arah luar kita. Wia tahu mengikuti di belakangnya. Dengan ilmu meringankan tubuh Wia tahu, tidak sulit untuk mengikuti perjalanan itu. Eh, bagaimana kau menemukanku? Ia mengajukan pertanyaan. Aku lewat di rumah penginapan itu, kulihat si pelayan menuntun kuda Sutong B.E. Kieheng, timbul kecurigaanku. Ku selidiki sebentar dan berhasil menemukanmu. Wia tahu mengumpat caci lagi, jangan terlalu cepat bergembira, sebentar, akan ku bereskan jiwamu. Lain di hati, lain pula di mulut, dengan senyuman dibuat, ia berkata. Dikalah memasuki kamar, tidak pernahkah ada dugaan kepada musuh? Sudah ku tanyakan pelayan itu. Tidak akan salah lagi. Bila dia yang berada di dalam kamar, apa langkah yang kau ambil? Pintu tetap ku buka. Dia tidak mudah dihadapi, berkata Wia tahu. Pau Kieh San mengeluarkan suara jengekan, katanya. Tentu. Kau Chia Chuleng tidak dapat mengalahkannya tapi aku Pau Kieh San tidak takut kepada Yit Kiam T'ai Bulimu Yitau itu. Kau belum tahu, bagaimana di bawah ruang tanah, dengan ilmu Woye San Sacaplak Kiam aku mendapat kesempatan bergebrak dengan dirinya. Itu waktu, tanpa gerakan sama sekelai, bajuku telah dilubangkan, betapapun hebat ilmu kepandainya. Mudah dibayangkan. Apa yang harus dipuji? Aku juga dapat melakukan apa yang dapat dilakukan olehnya kau tidak percaya. Tidak peracah, berkata Wia tahu mengoyangkan kepala. Ini waktu, mereka sudah berada di luar kota. Pau Kieh San melengak. Tidak disangka bahwa si belibis terbang Chia Chuleng berani melawan dirinya. Ia sangat marah, dengan menudingkan jari, ia membentak. Chia Chuleng, kau tidak puas kepadaku mana berani berkata Wia tahu singkat. Dengan alasan apa kau memuji ilmu kepandain musuh? Kau kira ilmu kepandain ku tidak dapat memadainya? Jangan kusar. Inilah suatu kenyataan, berkata Wia tahu tertawa jangan terlalu cepat naik darah. Siapa yang cepat naik darah? Kau Chia Chuleng berani menerima dua jurus seranganku? Bila kau mempunyai itu kegembiraan, mengapa harus menolak? Maksud Pau Kieh San hanya menakut-nakuti si Chia Chuleng, tidak disangka, tawaran itu diterima baik. Ia meneliti wajah itu sangat lama, wajah ini terlalu biasa sekali. Dengan memandang rendah, ia berkata. Chia Chuleng, nyalimu cukup besar. Hi dengan hormat Wia tahu berkata. Bila seseorang yang menerima tantang nadicap sebagai orang yang bernyali besar, tentu banyak orang yang mempunyai nyali besar. Bagus. Kulihat gerak gerikmu pada hari ini memang sangat aneh sekali. Keluarkanlah senjata tamu untuk menerima dua seranganku. Wia tahu mengeluarkan pedang marisan Kiong Tosem, seharusnya, pedang milik Chia Chuleng Almarhum, dengan mengundurkan diri tiga langkah. Wia tahu berkata, silahkan. Pau Keisan menurunkan pedangnya, dengan menimbang-nimbang pedang itu, ia berkata. Sudah siap. Berhati-hatilah menerima seranganku ini. Dia maju ke depan, mulai dari perlahan. Pau Keisan menambah kecepatan pedangnya. Seret menusuk ulu hati orang. Ilmu pedang yang hebat Pau Keisan berani mengucapkan kata besar, karena ia memang mempunyai ilmu kepandayan yang luar biasa. Wia tahu mengeluarkan suara tertawa, ia tidak memandang matuk kepada serangan itu, ujung pedang digulung dan dilingkarkan sebentar, menyerong searah datangnya serangan. Tra-a-a-an-nggik. Beradunya dua bilah pedang telah menimbulkan suara yang nyaring panjang. Tra-a-an-nggik. Sekali lagi terdengar suara benturan pedang mereka yang telah mengulang jurus pertama. Dua serangan Pau Keisan telah diterima dengan baik. Masing mundur ke tempat asalnya. Maksud Pau Keisan yang ingin membolongi ujung baju lawan mengalami kegagalan. Dan lebih daripada itu, dua serangan itu tertahan di engan jalan, tenaga dalam Chia Chuli yang itu tidak berada di bawah dirinya. Wia Tau menunjukkan sikapnya yang seperti pemimpin atasan, ia berkata. Kau tidak menggunakan tenaga penuh. Dua jurus tadi boleh dianggap sebagai dua jurus percobaan. Tidak masuk hitungan. Mari. Kita mulai dengan dua jurus lainnya. Diam. Pau Keisan menarik napas dalam, untuk menutupi rasa malunya, cepat ia berkata. Agak sulit untuk menempur orang sendiri. Aku tidak mempunyai itu ketegasan. Penaga dalam ku berat dikeluarkan. Kau tidak tega kepada orang, bagaimana dapat berhadapan dengan It Kiam Tin Bulimu ya Tau. Pau Keisan menekuk wajahnya berkata, bila bersungguh-sungguh, kau kira kau Chia Chuli yang dapat hidup lama? Belum tentu. Bila ilmu kepandayanmu berada di atas It Kiam Tin Bulimu ya Tau, tentunya dapat melepas dan menahan setiap serangan yang dilontarkan. Dicemohkan seperti itu, amarah Pau Keisan naik ke atas, kedudukannya jauh berada di atas Chia Chuli yang, entah mengapa. Hari ini ia dihina terus-menerus. Baik. Mari kita mengulang jurus tadi demikian. Akhirnya ia berkata. Jangan malu, berkata Wetau. Pau Keisan berdengus, tiba saja ia mengirim satu tusukan kilat. Lihat serangan, ia berteriak. Berbeda dengan serangan pertama yang digerakkan perlahan-lahan. Kini ia menyerang agak hebat meneriaki orang setelah serangan di tengah jalan. Itulah serangan gelap. Terdengar lagi suara terang, terang, dua kali sangat cepat sekali, lagi mereka telah melepaskan gebrakan itu. Wetau tersenyum di tempat. Tidak ada cedera luka. Berbeda dengan keadaan lawan, Pau Keisan berdiri dengan canggung, pada baju di bagian dada terdapat tanda tapak jalap. Pecah sehingga bagian dalam. Beruntung Wetau menggunakan tangan perlahan, maka tidak terluka. Wajah Pau Keisan pucat pasi, bagikan bertemu dengan setan jejadian, ia terbelalak, bingung dan takut. Wietau menunjuk hormat, setelah itu berkata. Di dalam Seng Leng Detsyung, kedudukan Pau Keisan berada di atas Chia Chuliang, saat kau belum dapat memiliki ilmu silat yang lebih tinggi. Pau Keisan bergugam. Chia Chuliang. Chia Chuliang mempunyai ilmu kepandayan silat di atas diriku. Wietau memotong pembicaraan itu. Perhatikan baik, ilmu kepandayanmu cukup gesit, sangat cepat. Tapi bila dugaanku tidak salah, kau melatih diri di dalam kecepatan ilmu silat, kurang memperhatikan perubahan. Ini suatu kesalahan. Ilmu pedang tidak ubah sebagai lagu yang harus dimainkan. Perpaduan suara hati nurani sendiri dan alam, harus mendapat perhatian. Jangan terbatas pada jurus yang mati, ada baiknya mengikuti perubahan situasi, berkembang mengikuti keadaan lawan. Ilmu pedang sangat mementingkan keadaan ini, menusuk, menyerang, membacok, menyengkelit, dan tanda petik. Kata seperti apa yang tertera di atas adalah kata petua setiap orang baru belajar silat, di dalam arti lain petua seorang guru kepada muridnya. Pau Khe San dianggap murid, dan Wiai Tau meninggikan diri sebagai guru yang bersangkutan. Selama berkelana di dalam riba persilatan, belum pernah Pau Khe San menerima hinaan serendah itu, sesudah kalah bertempur. Dirinya sangat benci kepada Chia Chuliang, ingin sekali ia memotong berkeping-keping tubuh lawan tersebut. Sayang ilmu kepandayan si belibis terbang yang dahulu diremahkan olehnya mendapat kemajuan banyak, dia sudah bukan tandingannya. Kekesalan ini tidak mendapat wadah yang baik mana kalau Wiai taunya rocos terus, ia cupat pikiran, tidak sanggup menerima tekanan yang lebih ebat. Tiba ia menengadahkan kepala dan mengeluarkan jeritan, pedang di tangan digorokkan ke arah leher, ia bunuh diri. Di antara pecahan darah yang memerah, tubuh Pau Khe San bergoyang sebentar, dan jatuh di tanah. Perkembangan situasi seperti ini sudah berada di dalam perhitungan Wiai tao, dengan suara perlahan, ia menyanyikan lagu kemenangan. Tua bangka, kematian seperti ini jauh lebih enak daripada kematian orang yang kalian beset. Ia menyorengkan pedangnya, dan menyeret bangkai Pau Khe San ke tempat gelap. Siap melanjutkan perjalanan. Tiba, terdengar satu suara deheman berakat. HHMM, di dalam satu hari kau telah membunuh dua jiwa. Bagaimana dapat menaruh kedua kakimu dalam dunia persilatan? Lupakah kepada pesan yang telah kuberikan? Mulai hari ini, berusahalah untuk menghindari pembunuhan. Wiai tao dapat mengenali suara itu, segera ia menjatuhkan dirinya, dengan patuh berkata. Akan Tecu perhatikan pesan ini. Orang itu menghela nafas, berkata lagi. Bukan kemaksudkan melarang kau membunuh orang, tapi batasilah pembunuhan. Tecu mengerti. Suhetong Simbeng telah dirembes musuh lekas kau pergi ke sana. Berhati-hatilah. Terdengar desiran angin, orang tersebut telah melayangkan diri. Lompat naik ke atas kuda tunggangannya, Wiai tao menerukan perjalanan. Tujuannya ialah markas besar Suhetong Simbeng di Gunung Lusanpe ada tengah malam. Wiai tao tiba di kota Eo Eng San dari mulut Pau Khe San. Ia mengetahu bahwa Ailem Chun berada di dalam kota ini. Untuk menghindari kerulan, ia harus mengitari satu putaran, menyusuri kaki benteng kota dan pada hari kedua diharapkan berada di kota Pohong. Dalam perhitungan Wiai tao, menyusuri benteng kota adalah jalan tercepat, tanpa bersudadengar Ailem Chun yang berada dalam kota Leng San, tentunya tidak ada kerulan. Mana diketahui bahwa perhitungan orang itu sering mengalami kegagalan, di saat tiba di pintu kota bagian barat, terdengar satu suara yang menegurnya. Eh, Chia Chuliangkah yang datang? Mengapa berada di sini? Seorang tua berbaju hitam lompat keluar dari tempat persembunyiannya. Lagi seorang dari sepuluh jago utama Seng Teng Dut Chung. Wiai tao terkejut cepat ia memberi hormat dan berkata, A-a-a kau berada di sini? Mengapa keluar di tengah malam? Orang tua baju hitam itu memperhatikan Wiai tao, untuk beberapa saat. Ia pun sangat curiga. Mengapa kau berada di tempat ini? Ia mengajukan pertanyaan. Kaki kudaku mengalami cedera. Karena itu balik tukar kuda. Mengalami sedikit gangguan dan berhasil melepaskan diri dari kepungan orang banyak. Karena keterlambatan itulah, aku tertinggal di belakang. Orang tua baju hitam menyetop pembicaraannya. Kuda tungganganmu adalah kuda Ie Coan. Berani kau mengatakan belum tiba di kota tersebut? Setelah ganti kuda di kota Ie Coan, Aku melanjutkan perjalanan. Yang kuingin tahu, bagaimana kau berada di tempat ini bentak orang tua tersebut. Di kota Peksatin, aku bertemu dengan Pau Kee San. Eh, kau berhasil menemukan Pau Kee San. Betul. Atas petunjuknya yang mengatakan kurang tenaga. Aku diperintah menuju kemari. Mengapa tidak masuk ke dalam kota pintu kota telah ditutup? Aku tidak mengerti. Mengapa kau berubah menjadi seorang penakut? Orang tua baju hitam itu mengerutkan jidat. Ternyata, benteng kota itu tidak pernah menyulitkan perjalanan jago rimba persilatan. Walaupun di tengah malam buta, setelah pintu kota ditutup oleh serdadu negeri. Dergan ilmu kepandayan mereka yang dapat terbang di antara pucuk-pucuk rumah, kesulitan kecil itu tiada artinya. Dan bagi mereka yang berkepandayan agak rendah, cukup mengeluarkan beberapa celuang perak, memberi hadiah tanda terima kasih kepada penjaga pintu gebang, itupun care yang terbaik untuk memasuki kota di tengah malam. Yang diartikan sebagai penakut ialah langkah seperti tersebut di atas. It kiam tin bulimu yetau aham akan arti itu, segera ia berkata. Hari ini sangat terburu-buru, maka lupa membawa uang untuk. Kecurigaan orang itu lenyap, segera ia berkata. Apa langkah berikutnya dari tujuanmu? Sebentar lah, hari pun akan menjadi pagi, berkeliling kota sebentar. Setelah pintu gerbang dibuka, aku bersedia menemui Jie Chung Chu. Titik. Eh, mengapa kau tidak menyertai Jie Chung Chu? HMM. Jie Chung Chu tidak berada di dalam kota. Belum waktunya. Kita boleh tidur. It kiam tin bulimu yetau harus dicandak dapat. O-o-o-o, yetau mendapat berita baru. Beruntung ia menggunakan wajah Jie Chu Liang. Orang tua ini tidak tahu bahwa dirinya sedang berhadapan dengan orang yang disebut. Jie Chung Chu menjaga pintu timur, Nona Ai menjaga pintu utara. Dikala melewati pintu itu, tidak bersuakah dengan mereka? Tidak berkata Wietau. Baru saja memutar di pintu ini, segera bertemu denganmu. Wietau bersyukur karena tidak menemukan Ai Lem Chun atau Ai Cheng. Lekas sembunyikan kuda tungganganmu, orang tua itu memberi perintah. Wietau menyembunyikan kuda ini ke dalam semak, di sini ia menemukan kuda tunggangan orang ini, ia berkata. Eh, kuda Iui juga ditukar di kota Ie Chok An? Baru saja ditukar. Inilah perintah Jie Chung Chu. Dikatakan pasti bahwa musuh melewati kota ini, kita harus selalu siap mengadakan pengejaran. Maka bersedia kuda segar. Wietau mendekati orang tua baju hijau itu, tiba ia berteriak, Hei, ada apa di tempat itu? Orang tua baju hitam menoleh ke arah tempat yang ditunjuk. Tiba dirasakan tulang rusuknya menjadi sakit, itulah serangan gelap yang Wietau hadiahkan kepadanya. Mengetahui bahwa orang tua itu telah jatuh, Wietau lompat naik ke atas kuda tunggangan yang baru, di bedalnya keras, segera ia melarikan diri. Tidak terlalu lama, di udara malam gelap terdengar letupan yang agak keras, sebuah kembang api pecah di awang-awang tinggi, menyinari seluruh tempat. Itulah tanda bahaya yang dilepas oleh orang tua berbaju hitam. Wietau mengaburkan kuda tunggangannya lebih keras. Tidak beberapa lama, lapat-lapat terdengar suara ketoprakannya kaki kuda yang datang mengejar. Hati Wietau menjadi tegang. Hanya ada dua kemungkinan ternyata AI LEMCUN atau AI CHENG yang mengejar datang. Tanpa menoleh sama sekali, ia melecuti kuda yang baru saja didapat. Ia harus berada di markas besar Suhetong Sinbeng sebelum tanggal 15 bulan 8. Hari yang ditetapkan musuh untuk membunuh Hang Le Sian Ong. Dapatkah ia menghindari kejaran-kejaran musuh? Dapatkah menggunakan perusahaan Sutong B.E. Kiel Heng tanpa gangguan? Suara kaki kuda di belakang Wietau berhasil ditinggalkan, walaupun demikian, suara itu tetap ada. Desingan angin terbang ke belakang, semua pohon-pohon dan benda di kedua sisinya bergeser dengan cepat, Wietau melakukan perjalanan yang tercepat. Manakala langit gelap berubah menjadi putih, Wietau memasuki ketap pohon, langsung menuju ke arah pintu selatan. Di sini letak cabang perusahaan Sutong B.E. Kiel Heng. Wietau menubruk masuk ke dalam kandang kuda dan berteriak, lekas ganti kuda. Seorang yang kenal kepada wajah Chia Chuli yang segera menyambuti kuda Wietau. Dengan tertawa berkata, Chia Toako dari kota Lengan? Wietau menganggukan kepala setelah berganti kuda, tanpa istirahat lagi. Ia meneruskan perjalanan. Kupingnya yang tajam, masih dapat menangkap suara derap kaki kuda si pengejar. Wietau telah membiasakan dirinya berlari di bawah kejaran orang. Hatinya agak tenang, diketahui bahwa A.I. Lem Chun dan A.I. Cheng mengejar dirinya, tapi mereka pun telah melakukan perjalanan satu harian penuh, mereka harus berganti kuda, dan itu waktu, dirinya telah lari lebih jauh lagi. Wietau mengebrak kudanya, pikirannya terus digunakan. Dibayangkan olehnya, betapa tinggi ilmu kepandayan A.I. Lem Chun, kecepatan larinya tidak berada di bawah derap kaki kuda bila saja orang tua itu melepaskan kuda tunggangan dan mengejar dengan ilmu meringankan tubuh, A.C.H. Wietau menengok ke arah belakang. Hala-a-a-a-as. Seperti apa yang terbayang di dalam alam pikirannya, seorang tua berbaju biru sedang mengempos-empos tenaga, bagaikan seekor capung yang menutu lahir, hanya beberapa kali pantulan tubuhnya meluncur cepat, bagaikan terbang di atas awang, itulah A.I. Lem Chun yang datang mengejar. Wietau mengeluh. Oh, Suhe Longsim berada-masih berada di tempat ribuan li, kau sudah ingin mengadu jiwa? Di dalam waktu-waktu tertentu, kecepatan kuda tidak akan dapat mengimbangi kecepatan larinya kaki A.I. Lem Chun. Wietau maklum akan hal ini, tubuhnya melesat, meninggalkan kuda tunggangan dan meluncur masuk ke dalam sebuah rimba. Menyaksikan hal tersebut, A.I. Lem Chun tertawa berkah-kahkan. Ha, ha, ke ujung langit pun kau melarikan diri, tetap akan ku kejar juga, ia sangat puas. Wietau telah lenyap di dalam rimba, dikenal betul akan pantangan setiap pengajar yang tidak terlalu cepat mengejar masuk ke dalam rimba. Maksudnya meninggalkan A.I. Lem Chun sebentar dengan berdaya upaya, ia masih ingin melepaskan diri dari kejaran orang tua itu. Terdengar teriakan A.I. Lem Chun. Hei, jangan kau merusak nama baik It Kiam Tin Bulimu Wietau yang belum pernah melarikan diri. Wietau tertawa. Di bawah ancaman maut. Aku tidak dapat memusinkan hal itu, A.I. Lem Chun sangat marah, ia membentak. Bagus. Kau ingin mengadu lari denganku? Huh. Wietau tidak mendebatnya lagi, rimba itu terlalu kecil, ia telah berada di ujung lain, di sana melintang sebuah sungai, dan diseberang dari sungai tersebut adalah dataran tanah yang luas, itu tidak menguntungkan dirinya. Mengetahui tidak ada tempat sembunyi, ia balik menikung ke arah kiri, berjongkok di sebuah rumput yang agak lebat. Menunggu lawannya A.I. Lem Chun, dengan harapan agar pengejarnya lari melewati sungai, maka ia dapat berganti arah, keluar dari rimba, balik kembali mencari kuda tunggangnya, dengan arah yang berlawanan, ia akan menjauhkan dengan A.I. Lem Chun. Rencana ini pun mengalami kegagalan, terdengar suara seret-seret-seret-seretnya babatan orang yang menebang pohon, A.I. Lem Chun telah memainkan senyatanya demikian rupa, semua pohon telah ditumbangkan, jatuh dan roboh. Wietau manjerit, tubuhnya meselesat dan lariki samping lagi. Terdengar suara senyata yang melayang tepat, belasan batang. Pohon, di mana ia bersembunyi tadi telah menjadi korban keganasan pedang A.L.M Chun. Wietau memuji kehebatan ilmu silat orang tua itu. Ia berseru, bagus J.E. Chung Chu, ilmu pedangmu memang luar biasa. A.I. Lem Chun meluncur datang, belasan pohon lagi telah ditumbangkannya. Wietau berlompat-lompatan di antara pohon yang berguguran itu, ia berteriak. J.E. Chung Chu, kau sudah tidak membutuhkan kulit It Kiam Tin Bulim Wietau? H.M.M., kulit tubuhmu belum tentu lebih berharga dari kulit tubuh lain orang. Apa guna aku menyayangkannya? Wietau telah mengeluarkan pedang, ia menangkis beberapa serangan yang sangat mendesak, dengan tertawa berkata, J.E. Chung Chu, mengapa kau mengamuk kepada pohon yang tiada dosa? A.L.M. Chun menggigit bibir, ia menyerang semakin kalap, ilmu kepandainya luar kiasa, bagaikan ular yang memain, pedang di tangannya meluncur gesit. Wietau telah mengeluarkan pedang, ia harus mengadakan serangan balasan, terus-menerus dicecer dengan serangan tentu tidak menguntungkan dirinya. Kini, kedua jago itu bertempur di antara tumpukan batang pohon yang sudah tumbang. Masing ingin menjatuhkan lawan mereka, yang satu gesit dan hebat, yang lain kuat dan lihai. Pertempuran berjalan dengan kecepatan luar biasa, sulit diikuti dengan mata. Di dalam sekejap mata, 60 jurus telah dilewatkan. Tiba mereka menggereng, masing mundur dari posisi. Kedudukan semula. Masing berhasil melukai seng lawan, dan masing pun terluka. Luka itu tidak ada artinya bagi kedua orang yang bertempur. Wietau luka di pundak kanan, hanya satu goresan. Ailem Chun luka di pinggang pun tiada artinya. Kedua jago saling pandang, luka mereka tidak berat, tapi tempat tersebut sangatlah bahaya, masing-masing mengeluarkan keluhan dingin. Wietau mendahului seng lawan bicara. Jie Chung Chu, kau tentu maklum, pertempuran seperti ini akan memakan waktu lama. Tidak mungkin selesai di hari ini. Ailem Chun memberi sahutan dingin, betul. Akan kulayanimu sehingga detik-detik terakhir. Ha, Hau Wietau tertawa. Lihatlah ke atas rambutmu yang sudah putih, kau sudah tua, masih berapa banyakkah tenaga simpanan yang dapat kau kerahkan? Terima kasih kepada perhatianmu, sahut Ailem Chun. Aku pernah memegang rekor bertempur beberapa hari berserapa malam. Jangan mengindividukan diri sendiri. Aku pun pernah mengalami pertempuran yang memakan waktu sehingga seharian. Tapi satu hari satu malam kau belum mengisi perut. Maka kemenangan terakhir pasti berada padaku. Perang mulut berhasil dimatangkan Ailem Chun. Seperti apa yang disebut oleh jago tua, belum sebutir nasi pun yang mengisi perut Wietau. Dikala melakukan perjalanan menghindari maut, ia dapat melupakan hal tersebut. Kini diberi peringatan, tiba saja, perutnya berkeroncongan. Bagi seorang ahli silat, kelaparan adalah soal sipil. Tapi penderitaan Wietau yang dikejar maut terus-menerus, tanpa ada istirahat dan pengisian perut, tentu tidak dapat disamakan dengan Ailem Chun yang mempunyai banyak waktu istirahat. Wietau mengambil putusan nekat. Ia harus menjatuhkan ong tua itu, setidak-tidaknya, harus luka bersama. Hal ini harus terjadi sebelum tenaganya copot keluar dari sukma. Matuyet Kiam Tin Bulim Wietau memancarkan hawa pembunuhan, dengan geram ia berkata, Jiye Chung Chu, hari ini adalah hari yang akan menentukan hidup mati kita. Betul, berkata Ailem Chun. Hari yang akan menentukan riwajat hidupmu. Wietau mengirim satu tusukan pedang, ia membentak, terima serangan. Setelah ujung pedang terjulur sebagian, Wietau menekan pundak, arah pedang membuat satu lingkaran, bagaikan bintik jarum di langit, serangan itu berkembang biak, seolah-olah cahaya jala yang mengurung datang. Menyaksikan serangan Wietau, dengan tata kera permainan pedangnya yang luar biasa, Ailem Chun tidak menunjukkan rasa gentar, tanpa ragu. Ia memapaki serangan itu dengan satu tutupan sinar pedang. Kekerasan dilawan dengan kekerasan. Ser, ser, dua bilah pedang memain di tempat yang berbahaya dari kedudukan lawan. Tidak seorang diri mereka yang dapat menarik keuntungan, masing berganti posisi. Setelah mundur satu tapak, Wietau meneruskan serangannya. Inilah serangan dekat. Lebih berbahaya dari gebrakan semula, lebih cepat dan lebih sulit diikuti perkembangan mata. Hanya terlihat dua gulungan sinar pedang yang melingkar-lingkar, tidak terlihat tubuh dari kedua orang yang bertempur. Tidak dapat membedakan, di mana Wietau dan di mana Ailem Chun. Dikalah hampir tiba pada jurus ke-100. Tiba-tiba Wietau mengeluarkan suara lengkingan, bagaikan memainkan ilmu golok, ia memutar pedang demikian rupa, hanya terdengar suara wat-wut-wat-wut dari angin tersebut. Dan dua bayangan terpisah. Taburan yang seperti benang hitam berjatuhan di tanah. Itulah rambut Ailem Chun yang menjadi korban pedang lawan. Wietau berdiri dengan napas sengal-sengal. Keadaannya tidak lebih baik dari keadaan Ailem Chun, tak hanya mengucur darah merah. Itulah pedang lawan yang melukainya. Menilai keadaan, luka yang Wietau derita lebih hebat dari Ailem Chun. Berhubung rambut orang tua berbaju biru itu yang hampir dibuat botak, bukanlah satu-dua hari dapat tumbuh kembali, mana si tokoh aneh dari perusahaan Boan Chiu Piao Kiok boleh merasa puas. Ia mengeluarkan senyuman. Ailem Chun memasang kedudukan baru, ia mengacungkan pedang serta berkata, Mari kita teruskan pertandingan. Wietau menganggukan kepala. Tidak ada jalan kedua besginya. Kecuali dapat mengalahkan orang tua itu, sedangkan hal itu adalah tidak mudah. Tiba-tiba muncul seorang tua berkerudung, segera ia membentak kepada kedua orang tersebut. Berhenti. Munculnya orang tua berkerudung itu segera menghentikan jalan pertempuran. Wietau lompat jauh ke samping, dengan sikap patuh berdiri di tempat itu, Ailem Chun memancarkan sinar. Kebencian dia membentak, sebutkan namamu. Nama palsu, berkata orang berkerudung itu. Apa arti jawaban ini bertanya Ailem Chun tidak mengerti. Artinya, aku tidak mau menyebut nama gelarku. Seperti, keadaan kalian yang menggunakan nama Aitong Chun, Ailem Chun, Aisi Chun dan Aipek Chun. Semuapun ini nama-nama palsu, bukan? Tanda tanya. Bagaimana kau tahu, bahwa nama kami berempat bukan nama benar? Orang tua berkerudung itu berkata, mengapa harus menyangkal kenyataan? Bagus. Kini sebutkanlah maksud kedatanganmu. Aku ingin menolong dirinya. Orang yang baru datang itu menunjuk Itkyam Tin Bulim Wietau. Ha, 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 ha. Tanda petik. Mes, ngapa kau tertawa? Kau dapat menyebut nama kami empat saudara tentunya tahu, bahwa kami bukanlah manusia biasa. Ha, ha, ha. Ku kira nama 12 duta istimewa berbaju kuning sudah tidak mengetarkanmu, bukan tanda tanya. Dengan sungguh, Ailem Chun berkata, tidak dapat disangkal bahwa kedudukan 12 duta istimewa berbaju kuning berada di atas kedudukan orang lainnya, mereka mempunyai ilmu silat yang tinggi, mempunyai kepintaran yang luar biasa. Tapi di dalam hal ini bukanlah aku takut kepada mereka. Di dalam penilaian mataku, tidak sulit untuk menghadapi kedua belas orang itu. Orang tua berkerudung menganggukan kepala, ia berkata lagi, bagus. Bagaimana bila guru dari kedua belas duta istimewa berbaju kunir itu? Wajah Ailem Chun berubah, hanya sebentar dan ia mengajukan pertanyaan. Mungkinkah para Raja Pendekar itu masih ada? Mengapa tidak? Kecuali Hang Lei Sian Ong tidak ada orang yang melihat sebelas Raja Pendekar, mereka menduga telah tiada. Sebenarnya, mereka masih sedar bugar, mengasingkan diri dari alam keramaian. Mereka telah mengasingkan diri, bagaimana kau tahu adanya kedua belas Raja Pendekar Silat tersebut? Ingin mendengar nama dua belas Raja Pendekar Silat sangat menarik hati. Mereka adalah pendekar Kedewaan Hang Lei Sian Ong, pendekar Ketenangan Bu Eng, pendekar Kejayaan Bu Hiong, pendekar Keagungan Bu Hiong, pendekar Kesucian Bu Wong. Pendekar Kemuraman Bu Sei, pendekar Kekesatriaan Bu Kiat, pendekar Keamanan Bu Jun, pendekar Kemakmuran Bu Hiap, pendekar Ketenteraman Bu Su, pendekar Kebebasan Bu Senin, dan pendekar Kekaryaan Bu Hun. Oh oh oh! Aku juga dapat menyebut nama dari dua belas Raja Silat lainnya, berkata Ailem Chun tertawa. Ha, ha, seperti apa yang telah kuduga, orang tua berkerudung itu tertawa. Katakanlah. Dengan menunjukkan wajahnya yang puas, Ailem Chun berkata, urutan ke dua belas Raja Silat adalah Satu Maha Raja dua, Raja Gilat tiga, Raja Bisa empat, Raja Sinting lima, Raja Siluman enam, Raja Bajingan tujuh, Raja Buaya delapan, Raja Serigala sembilan, Raja Copet sepuluh, Raja Semrawut sebelas, Raja Racun dua belas, Raja Maling. Sudah kuduga, sudah kuduga, berkata orang Tau berkerudung itu. Apa ya yang telah kau duga bertanya Ailem Chun? Orang tua berkerudung berpaling ke arah Hitkyam Tin Bulimu Ye Tau, kemudian berkata, Pergilah untuk meneruskan perjalananmu. We Tau melesatkan diri, dengan satu jurus Giyokli Tau Chun, ia lompat keluar dari rimba itu. Ailem Chun segera mengadakan pengejaran ia membentak, Jangan lari. Orang tua berkerudung tidak berpeluk tangan, entah bagaimana, tubuhnya juga turut berpindah tempat. Aie A.A.A.A.A.A.A.A.A. We Tau dan orang tua berkerudung itu turun ke tanah. Ailem Chun gagal mengadakan pengejaran. Sedangkan orang tua yang menghadang di tengah, pada tangannya terdapat tangkai batang pohon yang telah terpapas beberapa bagian. Dikala orang tua berkerudung memunculkan dirinya, ia bertangan kosong, dan bila mana melihat Ailem Chun ingin mengejar We Tau, ia lompat dan menyambar setangai batang pohon, dengan senyata itu ia menghalau pedang Ailem Chun. Meninggalkan cerita orang tua berkerudung yang masih menahan Ailem Chun, dan menyusul cerita si jago luar biasa, It Kiam Tin Bulim We Tau. Melesat dari luar rimba, We Tau berhasil menemukan kuda tunggangan yang sedang enak makan rumput, ia mencongklang kuda tersebut, membedal menuju ke arah gunung Lusan. Tidak ada pengejaran. Hal ini sudah berada dalam perhitungan dirinya, mengingat Ailem Chun tidak mempunyai itu kesempatan. Betulkah tidak ada pengejaran? We Tau ingat betul bahwa sengejar dirinya terdiri dari dua penunggang kuda, itulah Ailem Chun dan Aiceng. Bila Ailem Chun meninggalkan kuda tunggangan dan mengejar dengan ilmu meringankan tubuh setelah berselang beberapa saat, bagaimana Aiceng belum berhasil mengejar ke tempat itu? HNM, gadis yang banyak akalnya itu tentu mempunyai rencana luar biasa. Mungkinkah sengaja melepas dirinya, dan menangkap dengan lain tipu muslihat? Di sepanjang jalan, We Tau memperhatikan kedua pinggir jalan, ia harus waspada kepada setiap serangan bokongan. Delapan puluh li telah dilewatkan, tanpa ada satu gangguan. Itkiam tin bulim We Tau telah menghampiri kota Yap Biau. Perusahaan penyewa kuda Sutong B.E.T. Bang mempunyai banyak barang, yang terdapat di seluruh pelosok, termasuk di kota Yap Biau tidak ada pengecualian. We Tau harus lebih berhati-hati, dimisalkan Aiceng telah mendahului dirinya, bercokol di dalam cabang perusahaan di dalam kota itu, itulah sangat berbahaya. Haruskah ia memasuki kota Yap Hian? Haruskah menggunakan kuda dari Sutong B.E. Kitiang? Kini, kuda tunggangan We Tau telah memasuki pintu kota. Ia harus berani hati, langsung menuju ke arah anak cabang perusahaan Sutong B.E. Kie Bang. Seorang pegawai kuda datang menyambuti kuda tunggangan We Tau, dengan bersenyum-senyum ia berkata, ingin melakukan perjalanan jauh. Tujuan Lusan, jawab We Tau singkat. Ia memperhatikan wajah pegawai perusahaan itu. Biasa, tidak ada perubahan yang mendadak. Di dalam hal ini, tentunya A.I. Cheng belum berhasil mendahuluinya. Setelah menerima kuda baru, We Tau mengajukan pertanyaan. Pada pos berikutnya, di manakah aku harus berganti kuda kota Toksutin? Bagaimana baru setiba di kota Toksutin? Setelah melakukan perjalanan 10 Li, di mana ada jalan bercagak 2, kau boleh mengambil jalan yang sebelah kiri. Di wakili melakukan tanya-jawab, We Tau memperhatikan wajah pegawai itu, tidak ada yang mencurigakannya, tentunya tidak ada sesuatu yang diluar dugaan. Kini ia bertanya lagi. Bilakah dapat tiba di kota tersebut, kurang lebih di antara tengah malam, terima kasih. Dan We Tau melanjutkan perjalanan, menuju ke arah kota Toksutin. Setelah keluar koa, We Tau membedal kuda tunggangannya. 10 Li kemudian, ia telah berada di depan sebuah persimpangan jalan. Menurut keterangan pegawai perusahaan tadi, ia harus menempuh jalan yang di sebelah kiri, maka akan tiba di kota Toksutin. Menurut arah tujuan, seharusnya jalan yang arah kanan itulah jarak menuju ke gunung Lusan La Pi We Tau tidak kenal jalan, dan petunjuk itu seharusnya tepat. Ia mengambil jalan yang di sebelah kiri. Semakin lama, perjalanan semakin sepi, kecuali jalan yang berliku-liku, tidak terlihat lagi orang yang lewat juga tidak tampak ada penghuni pribumi setempat. Perjalanan seperti ini tidak dapat disamakan. Kandungan perjalanan biasa, kesatu, ia harus memperhatikan setiap benda yang seakan. Akan dapat bergerak, kedua jalan yang banyak batu itu pun banyak mengadakan gangguan. Dari jauh terlihat penerangan api, itulah sebuah kota. We Tau berteriak girang. Ia mempercepat jalannya kuda, luk palah kepada bahaya yang mengancam. Setelah tiba di kota tersebut, We Tau dapat membuktikan kebenarannya, itulah kota Toksutin. Langsung ia menuju ke cabang perusahaan Sutongbe Kieheng. Kota Toksutin terlalu kecil, hanya ada seorang pegawai dengan dua ekor kuda. Dikalah kedatangan We Tau yang membangunkannya, ia mengucek-ngucek metu dan bertanya, ingin mengganti kuda? Betul. Barilah aku seekor kuda yang bagus. Ada sesuatu yang tidak beres pada kudaku, jangan digunakan terlalu cepat, berkata orang itu. Aku dari pusat, berkata We Tau. Jangan kau main gila, di sini hanya ada dua ekor kuda. Banyakkah orang yang menyewa kuda? Nol ha, satu pun tidak ada. Sudah tiga hari tidak ada langganan jurusan di bagian ini, sangat sepi sekali. Aku sedang melakukan tugas ke Gunung Lusandia. Manakah pos berikutnya? Kota Iekietiu. Kau tiba di kota tersebut pada pagi hari, hanya satu jurusan. Dasarnya hanya ada satu jalan. Tapi bila kau ingin memotong jalan, melakukan perjalanan pegunungan jauh lebih dekat daripada jalan yang telah ditetapkan. Jalan berjarak pendek yang kau maksudkan. Keluar kota Tigali, ada jalan yang agak kecil, kurang lebih 4 li, adalah jalan pegunungan Gutausan, melewati jalan pegunuagan Gutausan kurang lebih 17 li, maka kita akan tiba di kota Iekiai In. Hanya ada satu bagian dari jalan gunung Gutausan yang rusak, orang harus meninggalkan kuda berjalan kaki, maka jarang orang mengambil jalan ini. Wietau tertawa. Aku tidak mau meliwati jalan pendek itu. Bila kesasar di jalan, maka akan lebih lama dan rencana yang lama. Pegawai itu tertegun. Wietau telah meneruskan rentetan perjalanan yang ke-6 kalinya. Tiga li setelah meninggalkan kota, Wietau dapat melihat adanya jalur jalan yang lebih kecil, waktu terlalu gelap, tidak dapat dibedakan betul tidaknya keterangan pegawai cabang perusahaan su tong be e kia li yang itu. Untuk mempercepat perjalanan, Wietau memutuskan untuk memotong jalan. Ia menikung ke arah jalur kecil. Berjalan kurang lebih 4 li, ada sebuah gunung yang tengkurap di depan, tentunya gunung Gutausan Wietau berkependayan tinggi, tidak takut kepada binatang liar ia melakukan perjalanan di jalan gunung. Tidak berapa lama, jalan ini seperti berganti arah Wietau mulai menaruh curiga. Semakin lama, arah itu semakin bertentangan dengan tempat tujuan. Mungkinkah masuk ke dalam jaringan perangkap musuh? Wietau memanjangkan telinganya meneruskan perjalanan dengan hati. Beberapa saat lagi, Wietau menghentikan kuda, ia memandang ke suatu arah, ada sesuatu yang mencurigakannya. Dari sana terdengar suara orang tertawa, ha, ha, disinilah kau akan menguburkan diri. Dibarengi dengan munculnya beberapa rombongan orang, jumlah mereka diperkirakan di antara tahun 1950-an, ada anak muda dan ada orang tua. Semua beses ragam hitam, pada tangan orang itu tergenggam aneka macam senyata. Mereka mengurung Wietau di pusat lingkaran. Wietau terkejut. Ia memperhatikan orang itu, dan seperti apa yang telah diduga, di antara mereka terdapat juga Aicheng. Ha, ha, Wietau tertawa. Nona Ai, semua rencana tentunya keluar dari pikiranmu. Betul, Aicheng menganggukan kepala. Tidak ada jalan damai, kata Wietau tertawa. Aku sungguh tobat kepadamu. Aicheng telah mengeluarkan pedangnya, dengan sikap adem berkata, sudah tidak ada waktu untuk bertobat, Wietau tidak turun dari kuda tunggangan, memandang para pengurungnya, ia berkata, Nona Ai, ku kira orangmu ini bukan manusia goblok. Goblok atau tidaknya, setelah ditempur mereka. Kau dapat membuktikan semua kecurigaanmu, jawab Aicheng singkat. Tidak ada perundingan? Boleh saja. Bila kau bersedia berlekuk lutut di bawah kedua kakiku. Syaratnya tidak sukar untuk dipenuhi, berkata Wietau. Yang penting, bila kau jalan kesemperintahmu tadi, kau tidak akan menyintai lagi seorang pemuda yang tidak mempunyai ambekan. Maka, tekuk lututku itu boleh dihutang untuk lain kali saja. Setelah kita, wajah Aicheng bersemu dudu, ia membentak. Bajingan, jangan main putar lidah. Hari ini, maksud tujuanku. Hanya satu, ialah mencopatkan batang leharmu dari tempatnya. Kau masih seorang gadis, tidak baik mengeluarkan kata seperti itu. Aicheng membanting-banting kaki, segera ia mengeluarkan perintah. Semua maju cincang orang ini sehingga mati. Belasan orang berbaju hitam telah meluruk ke arah Wietau dengan bermacam senyata, pedang, golok dan rantai besi, mereka menghujani si tokoh ajaib dengan hujan senyata. Itkiam tin bulim Wietau mengeluarkan tertawa panjang, disertai dengan beberapa sabetan pedang, terlihat cahaya sinar pedang si jago ajaib yang luar biasa, dan beberapa senyata yang menyerang datang itu telah berguguran jatuh. Wietau telah kembali nangkering di atas kudanya, sangat ganteng sekali. Ia memberi kerlingan matu ke arah si gadis dan berkata, Bagaimana? Mengapa tidak membawa jago silat kelas utama? Memaksa mereka mengantar kematian di hadapanku adalah kebijaksanaan yang kurang sempurna. Aicheng berjingkrak, hatinya sangat panas sekali, kemarahannya tidak dapat dikendalikan, ia membentak kepada orangnya. Goblok! Lekas keroyok! Mengapa kalian diam saja di tempat itu?